hai oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan memberikan tutorial membuat video kota seliterasi ya dengan judul lagu DJ selamat jalan kawan ya ini request pesan dari Mas Bindot ya Oke untuk hasil videonya seperti ini oke nggak usah berlama-lama lagi ya langsung saja kalian buka kinemasternya ya guys ya oke jika sudah masuk kalian klik icon plus setel itu pilih satu banding satu kalian tunggu jika sudah kalian klik pengaturan penyuntingan durasi fotonya 0,2 0,2 ya lalu kalian tambahkan satu foto kalian tambahkan satu foto ya Oke jika sudah kalian ke awal foto kalian kalian klik lapisan lapisan lalu media lapisan media pilih latar warna putih ya Setelah itu kalian pangkas ke kanan di akhir foto Oke jika sudah latar putih kalian lebarkan sampai full lalu kalian pilih animasi keseluruhan berkedip Oke centang kalian ke awal foto kalian tambahkan musiknya ya oke jika sudah kalian kembali kalian kembali ya lalu kalian klik icon plus setelah itu pilih satu banding satu oke kalian tunggu jika sudah kalian klik pengaturan penyuntingan durasi fotonya 0,5 kalian tambahkan satu foto oke lalu kalian klik pengaturan penyuntingan durasinya 0,2 0,2 ya kalian tambahkan dua foto setelah itu kalian klik pengaturan penyuntingan durasi fotonya 0,4 kalian tambahkan satu foto klik pengaturan lagi penyuntingan durasi fotonya 0,5 kalian tambahkan satu foto Oke jika sudah kalian centang kalian centang kalian lebarkan template nya dulu ya Oke seperti itu lalu kalian klik foto yang pertama kalian tambahkan klip grafis klip grafisnya kalian cari in animation in animation ya lalu pilih nomor 33 Oke centang setelah itu kalian klik foto yang kedua kalian tambahkan klip grafis klip grafisnya klik grafisnya kalian cari ink brush ink brush lalu pilih nomor 03 ya Oke lalu foto berikutnya klip grafisnya sama seperti itu tadi ya ink brush yang 03 oke jika sudah kalian klik foto berikutnya kalian tambahkan klip grafis klip grafisnya kalian cari in animation lalu pilih nomor 33 Oke lalu pilih nomor 33 Oke lalu foto berikutnya kalian tambahkan klip grafis klip grafisnya kalian cari memory line memory line lalu pilih yang 04 Oke centang setelah itu kalian simpan ya kalian tunggu Oke jika sudah kalian simpan kalian kembali kembali lagi ya kalian masuk ke ke editan kalian yang sudah ada musiknya tadi ya yang sudah ada musiknya tadi oke yang ini ya lalu kalian ke akhir foto klik media kalian tambahkan video yang barusan kalian simpan tadi ya kalian tambahkan sebanyak 4 video oke oke jika sudah kalian tambahkan kalian ke akhir foto itu ya di akhir foto tersebut di akhir video tersebut maksud saya ya kalian klik itu ya yang kiri itu loh kiri diatasnya pengaturan itu kalian klik setelah itu pilih tangkap dan simpan ya tangkap dan simpan oke jika sudah kalian ke akhir videonya kalian klik media pengaturan dulu penyuntingan durasinya 0,3 ya kalian tambahkan foto yang barusan kalian screen tadi ya oke oke jika sudah kalian klik pengaturan penyuntingan durasi fotonya 0,4 kalian tambahkan 2 foto kalian tambahkan 2 foto ya oke jika sudah kalian tambahkan kalian klik pengaturan lagi penyuntingan durasi fotonya 0,2 kalian tambahkan 2 foto oke jika sudah kalian lebarkan timeline nya dulu setelah itu kalian ke durasi yang 0,4 yang pertama kalian tambahkan klik grafis klik grafisnya kalian cari in animation in animation pilih yang nomor 49 oke sampai foto yang terakhir klik grafisnya sama ya ya in animation yang 49 oke saya percepat oke jika sudah semua kalian centang kalian ke akhir klik pengaturan penyuntingan durasi fotonya 0,3 0,3 ya kalian tambahkan 2 foto 0,3 kalian tambahkan 2 foto oke jika sudah kalian tambahkan 2 foto tersebut kalian kasih klik grafis klik grafisnya kalian cari ink brush ink brush ya lalu pilih yang 0,3 2 foto tersebut ya klik grafisnya sama ink brush yang 0,3 oke jika sudah kalian ke akhir foto kalian klik pengaturan penyuntingan durasi fotonya 0,4 kalian tambahkan 3 foto kalian tambahkan 3 foto ya oke jika sudah kalian klik pengaturan lagi penyuntingan durasi fotonya 0,6 kalian tambahkan 1 foto oke lalu kalian ke foto yang pertama di durasi 0,4 kalian tambahkan klik grafis klik grafisnya kalian cari snowflake kalian cari snowflake snowflake lalu pilih yang 0,1 oke centang sampai foto yang terakhir klik grafisnya sama ya snowflake yang 0,1 oke saya percepat setelah itu kalian ke foto yang pertama durasi 0,4 kalian klik lalu pilih klik grafis kalian tulis di title tagnya ya kalian tulis angka 1 oke pin pencet setelah itu kalian klik foto berikutnya kalian pilih klik grafis kalian tulis di title tagnya angka 2 oke setelah itu kalian klik foto berikutnya kalian pilih klik grafis kalian klik di title tagnya kalian tulis angka 03 angka 03 ya oke lalu kalian klik foto berikutnya kalian klik klik grafis kalian klik kalian klik title tag setelah itu kalian tulis angka 4 oke jika sudah semua kalian ke akhir foto kalian klik pengaturan penyuntingan durasi fotonya 1,9 kalian tambahkan 1 foto oke lalu kalian klik fotonya kalian pilih klik grafis kalian cari klik grafis movie in the making ya kalian cari movie in the making kalian pilih 02 lalu title tagnya kalian tulis kalian tulis hey oke lalu tanda serunya 3 ya lalu kalian pilih font font saya pakai yang seperti biasa Rider Crusader oke centang setelah itu kalau kalau pakai font ini kalian spasi ya oke jika sudah kalian bisa pilih warna atau tag color itu ya saya pakai warna kuning oke centang centang lagi lalu kalian ke akhir foto kalian klik media kalian tambahkan 1 foto 1 foto ya lalu kalian panjangkan fotonya sampai durasi 28.000 ya sampai durasi 28 lalu kalian pangkas ke kanan musiknya ya oke jika sudah lalu kalian ke detik 26.100 26.100 ya lalu kalian bagi menjadi 2 fotonya ya kalian bagi menjadi 2 oke jika sudah kalian klik foto yang terakhir itu yang sebelah kanan ya lalu kalian tambahkan klip grafis kalian cari klip grafis overline pilih yang 01 oke centang setelah itu kalian klik foto yang sebelah kiri yang panjang itu lalu kalian klik penyesuaian klik penyesuaian ya penyesuaian kecerahnya kalian turunkan kontrasnya tambahin tambahin sedikit ya lalu fignetnya kalian aktifkan oke setelah itu kalian klik fotonya kalian tambahkan klip grafis klip grafisnya kalian cari cam motion cam motion lalu pilih yang sec oke centang lalu kalian ke awal foto tersebut kalian klik lapisan media kalian tambahkan efek asap warna-warninya ya nanti bahannya ada di komentar setelah itu kalian kalian pasin efeknya di foto yang itu ya di detik 26.100 tadi oke jika sudah kalian lebarkan sampai full lalu kalian non aktifkan audio asapnya itu lalu kalian pilih menyampur lalu pilih cahaya lembut oke centang setelah itu kalian ke awal asap itu kalian klik lapisan 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 media kalian tambahkan logo nama kalian setelah itu kalian sesuai ukurannya taruh di pojok kiri atas lalu kalian panjangkan sampai akhir asapnya tadi ya lalu kalian tambahkan animasi masuk lalu geser ke kanan durasinya 1 detik lalu animasi keluarnya memudar 1 detik oke centang setelah itu kita tambahkan kata-katanya setelah logo nama muncul ya setelah logo nama muncul klik lapisan lalu teks kalian tulis kata yang pertama oke jika sudah kalian tulis lalu kalian pilih font font saya pakai yang namanya the sunset ya setelah itu kalian centang lalu kalian pilih warna warna sesuai selera kalian setelah itu kalian sesuai ukurannya kalian taruh di kiri agak bawah ya lalu kalian panjangkan sampai akhir asapnya itu ya lalu kalian tambahkan animasi masuk usap ke kanan durasinya 1 detik lalu animasi keluarnya memudar 1 detik oke centang setelah itu kita tambahkan kata yang kedua setelah kata yang pertama muncul ya setelah kata yang pertama muncul kalian klik lapisan lalu teks kalian tulis kata yang kedua oke jika sudah kalian tulis setelah itu kalian pilih font font saya pakai roboto medium metallic lalu kalian pilih pilihan teks ya pilih bagian kiri semua lalu kalian kecilin ukurannya lebih kecil dari kata yang pertama ya lalu kalian taruh di bawah kata yang pertama oke jika sudah kalian panjangkan durasinya sampai akhir asapnya tadi lalu kalian kasih animasi masuk huruf demi huruf lalu durasinya 3,5 setelah itu animasi keluarnya memudar 1 detik oke centang jika sudah kalian ke awal asapnya tadi oke disitu kalian klik lapisan media kalian tambahkan nama instagram oke lalu kalian sesuai ukurannya taruh di bawah bagian tengah oke seperti itu ya lalu kalian panjangkan sampai akhir asap tadi lalu kalian kasih animasi masuk animasi masuknya geser ke atas durasinya 1 detik lalu animasi keluarnya memudar 1 detik oke centang setelah itu tinggal kalian ekspor oke guys jika suka dengan videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih jangan lupa like, komen, dan subscribe